Starlink milik Elon Musk tidak akan lagi menyediakan layanan satelit internet ke Ukraina secara gratis. Elon Musk telah mengirim surat kepada Pentagon untuk membiayai layanan Starlink yang dikirimkan kepada Ukraina. Kami tidak dalam posisi lebih lanjut menyumbangkan terminal ke Ukraina atau mendanai terminal yang ada untuk jangka waktu yang tak terbatas, tulis Direktur Penjualan SpaceX kepada Pentagon. Dalam surat terpisah, konsultan luar yang bekerja untuk SpaceX menulis bahwa SpaceX secara finansial tidak sanggup memenuhi permintaan Ukraina. Komandan Jenderal Militer Ukraina, Jenderal Valery Zaluznyi telah meminta tambahan untuk 8.000 terminal Starlink. Sementara itu, dari pihak Pentagon telah mengkonfirmasi pada 14 Oktober 2022 bahwa menerima surat dari SpaceX, namun tidak menjawab respon yang akan diberikan. Beberapa petinggi Pentagon marah karena ditagi biaya yang tidak sedikit, sedangkan pihaknya tidak pernah menjanjikan apapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!